Intro Usai ditekuk timnas U19 Korea Selatan dengan skor 1-5, ada satu pemain Indonesia yang merasakan kesedihan mendalam. Pemain itu adalah Marcel Januar Putra yang merupakan back timnas U19 Indonesia. Pemain persis Solo Junior itu tercatat melakukan dua kali pelanggaran yang membuahkan penalti bagi timnas U19 Korea Selatan. Pelanggaran yang dilakukan Marcel terjadi di menit ke-80 dan 89. Akibat hal itu, timnas U19 Indonesia semakin tertinggal jauh dari Korea Selatan dalam laga tersebut. Marcel pun terlihat sangat menyesali blunder yang dilakukannya itu ketika pertandingan telah usai. Pemain berusia 18 tahun itu terlihat menangis di hadapan para pendukung timnas U19 Indonesia yang hadir di DJB Degubeng Park Stadium. Melihat Marcel yang sedang menangis menyesali blunder yang dilakukannya, para pemain timnas U19 Indonesia lainnya langsung menghampiri Marcel dan memberi semangat. Setelah itu, para pemain timnas U19 Indonesia pun melakukan foto bersama para pendukung yang hadir di tribun penonton. Pelatih timnas U19, Shin Taeyong, meminta kepada masyarakat Indonesia untuk selalu percaya pada anak asuhnya. Ia sangat berharap masyarakat Indonesia selalu memberikan dukungan penuh kepada para pemain timnas U19. Blunder adalah hal yang wajar bagi pemain sepak bola, karena bola adalah permainan tim bukan individu. Kita tak boleh menyalahkan hanya satu pemain saja, ucap Ronaldo. Akun Instagram pribadi milik Marcel diserbu dengan hujatan oleh segelintir warganet Indonesia. Ada beberapa cacimaki yang memenuhi kolom komentar di Instagram pribadi milik Marcel. Hal tersebut ditakutkan akan berdampak pada performa Marcel yang sedang melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Marcel juga menganggap kesalahan yang dilakukan kapten timnas U19 itu adalah suatu hal yang wajar di dunia sepak bola. Itu bisa terjadi pada siapapun, jadi kita tak boleh mencari-cari kesalahan satu orang saja, ucap Marcelino. Kini, Marcel masih akan fokus mengomandoi para pemain timnas U19 Indonesia selama pemusatan latihan di Korea Selatan. Timnas U19 Indonesia pun masih akan menjalani beberapa laga uji coba lainnya dengan klub lokal. Dan semoga saja, Marcel dapat bangkit dan memberikan permainan terbaiknya untuk timnas muda. Nah, bagaimana menurut kalian tentang blunder yang dilakukan Marcel? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!